Dalam rangka mengenang 100 hari meninggalnya mantan gubernur NTT Ben Boy, pihak keluarga meluncurkan buku Percikan Pemikiran Menuju Kemandirian Bangsa. Ya, peluncuran buku ini merupakan amanat almarhum sebelum dirinya meninggal dunia. Bertempat di Bentara Budaya Palmera Jakarta Barat, istri almarhum mantan Menteri Kesehatan Nafsi Mboy, memberikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan buku ini. Buku ini terdiri dari dua bagian, yang pertama menulis tentang karya karsanya selama menjabat gubernur NTT periode 1978 hingga 1988. Sementara di bagian kedua, pembaca diharapkan mendapatkan inspirasi dan refleksi selepas masa purna tugas. Peluncuran buku ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Benika Harman dan Wakil Ketua Fraksinas Demi Joni G. Play. Dengan peluncuran buku ini diharapkan masyarakat dapat terinspirasi pemikiran bandboy mengenai kemandirian bangsa. jadwal sulit tahunan yang kemudian ya humble dan semua orang ikan jadi komstens yang diputusan Shaw Indonesia diharapkan masyarakat đã malam agita menambut терриastaese muoran tahun poryo qatanya baru sekarang